Halo semua kembali lagi di channel ini oke pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara untuk menghapus aplikasi yang membandel atau susah dihapus pada iphone mungkin kebanyakan dari kita atau beberapa dari kita pernah mengalami permasalahan tersebut seperti misalkan aplikasi tersebut sudah kita hapus dan aplikasi tersebut setelah hp kita restart muncul kembali seperti yang terjadi pada iphone saya saya dulu pernah menginstall messenger disini dan kemudian menghapusnya namun aplikasi tersebut setelah di restart kembali lagi namun tidak dapat dibuka nah untuk caranya menghapusnya cukup mudah kalian simak video berikut jika kalian menemukan hal seperti ini kalian coba untuk kalian hapus dengan cara seperti ini seperti biasanya untuk sebelum di restart aplikasi ini pun hilang namun setelah hp coba saya restart atau hidupkan ulang aplikasi tersebut nanti biasanya kembali menginstall kita tunggu mengapa saya tidak menggunakan screen record dari iphone nya sendiri karena jika di restart itu biasanya rekaman layarnya ikut mati jadi saya menggunakan hp lain untuk coba record jika gambarnya kurang jelas mohon maaf kita tunggu sehingga iphone nya nyala kembali kita tunggu dulu sampai beberapa waktu jaringannya muncul kita masukkan kode nah disini aplikasi messengernya kembali lagi ya teman-teman nih kalau kalian lihat messengernya kembali lagi dan pasti begitu terus jika kalian ingin menghapusnya setelah kalian restart aplikasi tersebut pasti nongol kembali nah untuk cara menghapusnya cukup mudah silahkan caranya kalian cukup masuk ke appstore kalian ditunggu sebentar kemudian kalian cari masang jika sudah disini pun tetap kalian seakan-akan menginstall dan dapat memperbarui aplikasi karena biasanya jika aplikasi tersebut tidak terinstall di hp kalian biasanya ada simbol gambar awan atau seperti ini ini aplikasi yang belum terinstall atau pernah kalian install namun sudah terhapus nah untuk menghapusnya kalian silahkan masuk ke messenger ini kemudian tekan perbarui tunggu tunggu hingga muncul kembali logo mendownloadnya nah ini kan belum muncul nah jika sudah muncul seperti ini disini sudah mulai mendownload di menu utama karena biasanya ini tidak terhapus secara sempurna jadi kita mendownload ulang dahulu aplikasi tersebut baru nanti kalian hapus kembali nah untuk penyebabnya sendiri apa yang menyebabkan aplikasi tersebut di uninstall namun kembali lagi saya juga belum mengetahui apakah karena sistemnya yang sudah ibaratkan usang karena saya menggunakan iPhone seri lawas yaitu iPhone 6 atau karena ada faktor lain seperti memori yang telah kurang mumpuni atau hal lain yang dimana menyebabkan file sampah tersebut tidak dapat dibersihkan secara tuntas setelah aplikasi berhasil di install kembali ini messenger juga sudah ada nah kita coba untuk hapus aplikasinya apakah aplikasi tersebut akan kembali lagi dengan wujud yang seperti tadi saat gagal di uninstall mari kita coba kita hapus hapus messenger kemudian pilih hapus nah jika sudah coba kita restart kembali HPnya untuk kalian yang belum tahu cara merestar HP iPhone jika HP kalian ngelag ataupun yang lain silahkan tekan tombol power dan tombol home secara bersamaan kemudian hingga iPhone kalian mati dan muncul kembali logo Apple nya oke kita tunggu bootingnya ini cukup lama bootingnya mungkin karena iPhone saya yang memang sudah saatnya pensi sudah tidak bisa di upgrade dan lain-lain oke kita masukkan sandi nya dan kita cek messenger terah hilang dan berhasil di uninstall nah mungkin sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar saya ucapkan terima kasih terima kasih